Pulauan kardus berisi bahan peledak pembuat mercoh diamankan kepolisian dari rumah di Kelurahan Kota Kulon, Bondo, Socia Timur. Setempat grepekan, pemilik rumah dan peracik bubuk petasan ini melarikan diri. Pengrepekan berawal dari informasi yang diberikan dua orang tersangka yang sudah berhasil diamankan sebelumnya. Dari kedua tersangka dan rumah produksi, petugas berhasil mengamankan 130 kg bubuk petasan. Hari ini kita ketemukan juga barang bubuk di bahan petasan. Dan bahan petasan ini memang dia penyedia barang-bahan petasan bukan merakit yang nanti juga akan diejarkan kepada para pembeli yang home industri. Mereka akan kemas untuk dijual kembali berupa petas. Karena meskipun ini hanya kemasan-kemasan untuk petasan, namun demikian ketika bahan-bahan petasan ini terkumpul banyak, tentu memiliki daya letak yang cukup tinggi juga. Sehingga ini berbahaya sekali. Didikul barang berbahaya ini akan dikirimkan ke luar daerah serta melayani permintaan lokal. Untuk pembuatan petasan jelang lebar.